Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada jamaah al-asaran rahimakumullah Mudah-mudahan kita semuanya Selalu berada di dalam rahmatnya Allah Amini Allah ya rabbal alamin Pada jamaah al-asaran Rahimakumullah kali ini Teteh membawa kitab Quratul Uyun Quratul Uyun ini adalah kitab yang Lebih spesifik membahas tentang Hukum-hukum yang berhubungan Dengan rumah tangga Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ada sedikit keterangan di dalam ini Kitab Quratul Uyun Fa'idha as-sobaha Dimana-mana ketika suami istri Melakukan ibadah Dengan tanda kutif Melakukan ibadah biologis Begitu ya Maka kataballahu Lahu mi'ata wa'ishrina hasanatan Maka Allah akan menuliskan 120 kebaikan Bagi suami Dan juga istri tersebut Wa maha'anhu mi'atan Wa'ishrina sayyiyatan Dan bahkan Allah akan menghapus 120 keburukan Yang menempel Yang ada di suami dan juga istri tersebut Subhanallah Jangan dikira ya Ternyata melakukan ibadah biologis Suami dan istri Banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan Fa'idha as-sobaha Kemudian sang suami istri tersebut Melakukan mandi besar Nada Allahul malaikata Maka Allah akan mengundang Terhadap para malaikat Fayaqullu maka Allah Ngadau khumul orang banyak Kepada para malaikat Unzuru ila abdi Harus melihat kalian semua terhadap Hamba-hambaku Ya tasilu melakukan mandi besar Suami istri tersebut Min khawfi Dikarenakan ada rasa takut terhadapku Kata Allah Ya tayakonu Dan meyakinkan Suami istri tersebut Anni Bahwa sesungguhnya aku Rabbuhu Adalah Pangerannya Adalah Tuhannya Ash'hadu Dan bersaksi Dan beri'tiqodiyah Di dalam hati suami istri tersebut Alaya Terhadap kaula Yaitu kepada Allah Bi'anni Bahwa sesungguhnya Allah Qad ghafartu Teman-teman Sudah mengampuni Lahu Terhadap suami istri tersebut Fama yajril ma'u Maka tidak akan Mengalir itu air Min hu Dari hambaku Ala sya'ratin Terhadap satu rambut Illa Kataballahu Lahu Biha Hassanatan Kecuali Allah Akan menuliskan Terhadap Pasangan suami istri tersebut Dari setiap Halai-halai rambutnya Berubah Menjadi Kebaikan Masya Allah Itulah pahala yang akan Didapatkan Bagi pasangan Suami istri Ketika melakukan Ibadah Kemudian Melaksanakan Mandi Besarnya Seperti itu Tapi Yang namanya Hidup ya Terkadang Ada mungkin Sebagian keluarga Mengalami Bahkan Salah satunya Ketika melakukan Ibadah itu Tidak sesuai Dengan apa yang Diharapkan Ya Masalahnya Banyak Banyak sekali Di antara Salah satu Kendalanya Gitu ya Misalkan Ketika melakukan Ibadahnya Baik suaminya Ataupun salah satu Bisa saja Istrinya Tidak mengalami Kepuasan Ketika melakukan Ibadah Tersebut Ya Penyebabnya Banyak ya Itu bisa saja Terjadi Dikarenakan Misalkan Ketika melakukan Ibadah Sang suaminya Misalkan Cepat keluar Ya Apapun Misalkan Susah bangun Ketika melakukan Ibadahnya Jangan dikira loh Kalau misalkan Itu didiamkan Tanpa ada Proses penyembuhan Nah Itu bisa saja Mengganggu Akan Keharmonisan Rumah Tangganya Seperti itu Nah Disini Tata ingin sedikit Apa ya Ingin sedikit Menggulik Begitu ya Apa saja sih Yang menyebabkan Seorang suami Ketika melakukan Ibadahnya Itu Cepat keluar Penyebabnya Banyak Salah satu Di antaranya Itu bisa terjadi Dikarenakan Stres Apa Stres Ya Stres Atau Depresi Yang berkepanjangan Ya Dikarenakan Mengalami Depresi Yang cukup Berat Bisa Seperti itukah Stres Iya Ya Sebetulnya Kalau kita berbicara Dengan stres Itu sendiri Sebetulnya Stres Ada manfaatnya Juga Masal Aku baru dengar Stres Ada manfaatnya Iya Karena Kalau misalkan Kita stres Dengan seketika Hormon Testosteron Yang ada Di dalam tubuh Kita itu Akan meningkat Akan meninggi Seperti itu Yang mana Hal ini dapat Membantu Untuk Mengatasi Situasi Yang serius Pada saat itu Yang sedang terjadi Misalnya Kita kasih contoh Namanya Hidup Itu kan Tidak akan Pernah Lepas Di dalam Ujian Terkadang Kita itu Bisa saja Mengalami Suatu Hal Yang Hal itu Diluar Dari Prediksi Kita Misalkan Ini salah satu Contoh Misalkan Kita lagi Santai-santai Jadi rumah Misalkan Ini contoh Misalkan Kita menerima Telepon Ternyata Mengabari Kalau anak Kita itu Misalkan Mengalami Kecelakaan Di jalan Raya Misalkan Ini hanya Sebatas Contoh Nah Kemudian Kita bagaimana Setelah mendengar Itu Sebagai orang Tuanya Wajar Yang pertama Itu mungkin Kita akan Kaget Kita akan Shock Karena kita Mendengar Kalau anak Kita Kecelakaan Di jalan Raya Maka Sebetulnya Allah itu Sudah memberikan Modal Kepada Kita Tanpa Kita sadari Fisik Di dalam Tubuh Kita Hormon Testosteron Meningkat Maksudnya Hormon Meningkat Dibutuhkan Untuk Membantu Mengatasi Permasalahan Yang serius Yang saat ini Sedang terjadi Sehingga Dikaren Hormon Testosteron Meningkat Meninggi Maka Biasanya Orang Bisa Cepat Sigap Ataupun Sedikit Bisa Tenang Apa yang Harus Dilakukan Seperti Itu Itu adalah Fungsinya Ketika Stres Memang Allah meningkatkan Hormon Testosteron Seperti itu Dan itu Sebetulnya Tidak Membahayakan Terhadap Tubuh Kita Justru Manfaat Yang bisa Kita Dapatkan Nah itu Yang dimaksudkan Salah satu Manfaat Dari Stres Pada Hatinya Kepikiran Terus Membuat Insomnia Mengakibatkan Kita Susah Tidur Seperti Itu Dikarenakan Depresinya Kepanjangan Stresnya Kepanjangan Merasa Ketekanan Terlalu Menekan Terhadap Jiwanya Nah Terus Berlahan Maka Hormon Testosteron Yang ada Di dalam Tubuh Kita Semakin Merendah Semakin Merendah Dan Semakin Merendah Dan Tentu Kalau Hormon Testosteron Tidak Seimbang Semakin Merendah Maka Itu Akan Mengakibatkan Hal Yang Negatif Terhadap Fisik Ataupun Tubuh Kita Nah Kalau Kita Kaitkan Dengan Kajian Keagamaan Itu Sebetulnya Menunjukkan Orang Yang Stres Orang Yang Depresi Itu Menunjukkan Bahwa Keimanannya Yang Tipu Daya Kalau Kita Tidak Paham Ya Mungkin Saja Ujian Itu Berupa Hal Yang Tidak Menyenangkan Bagi Kehidupan Kita Tapi Kalau Keimanan Kita Kuat Bahwa Kita Memahami Bahwa Ini adalah Salah Satu Ujian Dari Allah Sebetulnya Ini adalah Momen Allah Ingin Meningkatkan Keimanan Kita Kalau Kita Sadar Akan Itu Maka Kita Akan Semakin Kuat Keimanannya Maka Kita Bisa Bersabar Bahkan Kita Bisa Bersyukur Atas Segala Apapun Yang Terjadi Dan Kita Ridho Dalam Hati Kita Maka Insya Allah Kita Tidak Akan Mengalami Stres Sampai Kepanjangan Sampai Depresi Seperti Itu Bahkan Sampai Mengakibatkan Kita Insomnia Dan Penyebab Dari Stres Itu Banyak Sekali Biasanya Itu Terjadi Dikarenakan Konflik Konflik Mau Konflik Rumah Tangga Suami Dan Juga Istri Mau Konflik Dengan Ibu Bapak Bertuah Misalkan Atau Dengan Saudara Atau Dengan Tetangga Masyarakat Lainnya Misalkan Konflik Terjadi Di Dalam Suatu Pekerjaan Mungkin Semuanya Sudah Bisa Kita Rasakan Konflik Konflik Kenapa Terjadi Pada Diri Kita Dan Itu Memang Adalah Bagian Dari Hidup Yang Memang Harus Kita Jalani Seperti Itu Nah Jika Kita Stres Kepanjangan Juga Kita Tertekan Fisi Kita Terganggu Kenapa Udah Tadi Teteh Katakan Bahwa Hormon Testosteron Di Dalam Tubuhnya Itu Semakin Menurun Itu Bisa Mengakibatkan Sekali Akan Rumah Tangganya Menjadi Tidak Harmonis Kenapa Seperti Itu Karena Orang Yang Stres Atau Depresi Kepanjangan Itu Dapat Mengganggu Akan Reproduksi Sperma Bagi Laki-laki Tersebut Ataupun Bagi Seorang Wanita Tersebut Dan Hal Itu Bisa Menyebabkan Disfungsi Ereksi Bisa Menyebabkan Seorang Laki-laki Atau Seorang Suami Wong Lanang Menjadi Impotensi Seperti Itu Dan Tentu Hal Itu Mungkin Bagi Sebagian Banyak Orang Yang Bersuami Menjadi Setatus Suami Hal Itu Sangat Tidak Ingin Terjadi Mungkin Para Suami Sehingga Tidak Merasa Puas Sang Istrinya